Intro Selamat siang kawan-kawan Kali ini kita akan membahas mengenai proses pengolahan kayu untuk ekspor Tahap yang pertama kita akan membahas mengenai proses pembelahan atau benso Untuk mengolah kayu yang berbentuk plat square Ini masih berbentuk sangat kasar Walaupun sudah di format kotak ya Tetapi belum sesuai dengan ukuran Jadi kita akan membelah kayu ini sesuai dengan kebutuhan Proses berikutnya adalah Kayu kita belah ulang Dengan menggunakan benso Formatnya kalau untuk ekspor Karena mengalami proses pengovenan atau kedi Jadi harus kita beli kelebihan sekitar 0,7 cm atau 7 mm Misalnya kalau kita mau ekspor kayu ukuran tebal 4 cm Maka harus kita gesek menjadi ukuran 4,7 cm atau 4,8 cm Perinciannya adalah 3 mm untuk proses penyusutan kayu karena di oven atau dikeringkan Dan 5 mm sampai 4-5 mm Karena nanti kayu kita proses lagi Yaitu kita planing atau kita planer Kemudian setelah itu baru kita molding sesuai dengan kebutuhan untuk ekspor Dalam proses pembelahan kayu ini Kita harus benar-benar perhatikan Jangan sampai ketebalan dari kayu yang kita potong ini kurang atau tidak sesuai dengan format yang akan kita olah Selain itu Juga harus kita perhatikan mutu dan kualitas kayu Harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan untuk pasar ekspor Jadi yang bagus kita sisikan pada satu tempat Kemudian yang kurang bagus kita singkirkan Dalam proses pengerjaan benso ini Kita harus perhatikan juga mesinnya Kalau dirasa pisaunya kurang tajam atau agak sedikit meleset Harus kita cek Kalau misalnya masih bagus Proses pengerjaan benso bisa kita lanjutkan Dan kalau pisaunya kualitasnya kurang baik Maka bisa diganti Atau di servis atau di asah Setelah semuanya selesai proses bensoing atau pembelahan Kayu kita pindahkan untuk proses sticker atau penyetikan Proses penyetikan ini kita perlukan Karena kayu akan kita oven Jadi harus diberi jarak antar kayu Agar terjadi sirkulasi udara pada sela-sela kayu Sehingga kekeringannya bisa merata Selain itu proses penyetikan juga diperlukan Agar kayu tidak bengkok Ketika kita keringkan pada mesin oven Jadi proses penyetikan ini penting Dan sticknya juga harus sama Ukurannya tebalnya Sehingga nanti kayu ketika kering Dia tidak mengalami masalah Seperti bengkok, melengkung, atau bending Nah ini adalah proses tahap pertama Sebelum proses ekspor kayu Nanti video akan saya lanjutkan ke beberapa tahap berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih